Susu yang difermentasi sebagai suplemen makanan telah terbukti secara ilmiah memberikan kontribusi pada peningkatan kesehatan yang secara konsisten mengkonsumsinya tiap hari. Dari berbagai penelitian ditunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi susu fermentasi menghasilkan rata-rata usia lebih panjang dari umur kebanyakan. Mengkonsumsi susu murni juga dapat memberikan nutrisi penting bagi tulang, gigi, otot, dan juga saraf, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Namun, bagi yang tidak suka minum susu sapi, ada cara unik untuk mengkonsumsinya lho, yaitu dengan produk olahan susu. Salah satunya, Amiro Mutakin yang disapa dengan Kang Ilun menyulap susu sapi ke berbagai jenis produk yang dihasilkan. Awalnya, Kang Ilun menyadari adanya pengaruh buruk bagi konsumen susu instan. Kemudian, ia berinisiatif membuat produk olahan susu sehat yang juga sekaligus meningkatkan ekonomi desa. Tepatnya, berada di Desa Wisata Pujan Kidul, RT12 RW7. Kalau usaha olahan susu, kita mulai tahun 2012. Itu setelah ada konsep desa wisata dari Kepala Desa Kampung. Dari seri kita dengan Pak Gades dan teman-teman. Karena desa kita disini peternak. Jadi yang kita jual keusahawan itu peternakan dan pertanian. Karena kita kaya dengan susu, biasa kita dari Kota Mbadi juga. Di sana kaya dengan apel. Semua olahannya itu sebuah apel. Kayak di sini kita melepas peternak dan susu itu melimpa. Kurang lebih satu hari dari sekitar 7 ton. Makanya itu kita yang olah. Ada. Kalau kita majukan ya, kita majukan. Kita nggak teman, nggak pas waktu jam 3. Saya nak kita sendiri jam 4 jam 5. Nanti lama-lama ambil sapi itu sakit. Karena daya tampungnya itu sudah terbatas. Kalau sampai jam 3 daya tampungnya segitu. Melebih lagi, dia akan tambah susu lagi. Makin lama ambilnya, semakin besar daya tampungnya. Selain memborong olahan susu sapi, para wisatawan juga dapat mencoba untuk memerah susu sapi di kandang. Tepatnya di jam 3 pagi dan 3 sore. Biasanya, pemerahan satu ekor sapi dapat menghasilkan 7 liter susu bagi warga Pujon setiap harinya. Dengan kurang lebih hampir 5.000 peternak sapi perah di daerah Pujon. Jalan-jalan ke desa Pujon Kidul. Jangan lupa mampir ke tempat Kang Ilun. Sampai jumpa dan salam sehat. Sampai jumpa dan salam sehat.